Optik melawai Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Partai Solidaritas Indonesia telah mengantongi sejumlah nama yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta. Salah satu nama yang direkomendasikan adalah Sang Ketua Umum, Kaisang Pangarup. Jubir PSI, Dede Prayudi mengatakan sejumlah DPD PSI di Jakarta telah menggelar pleno dan merekomendasikan sejumlah nama untuk diusung maju sebagai calon gubernur Jakarta. Kaisang Pangarup menjadi salah satu dari beberapa nama yang diusulkan berdasarkan hasil pleno PSI Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Meski demikian, menurut Dede, DPP PSI belum mengerucutkan nama karena masih menunggu hasil pleno dari PSI Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Sirepu. Dari Jakarta Selatan, disini sudah direkomendasikan 6 nama yaitu 1 Mas Kaisang, 2 Kang Emil, Ibu Fahira Idris, Bang Nurmansyah Lubis, Bro Agus Hamonangan, juga Bang Eriko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu dari Jakarta Pusat, sudah dirampungkan atau sudah direkomendasikan 6 nama yaitu Mas Kaisang Pangarup, Pak Heru Budi, PJ Gubernur, Kang Emil, Bang Sandiaga Uno, Bang Fajar Siddiq, juga Mas Pras Edi Marsudi, yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD DKI. Nama keluarga dekat Presiden Joko Widodo masuk dalam Bursa Pilkada 2024. Ada Putra Bursu Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarup yang diusulkan untuk maju dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah dan Sang Menantu Bobi Nasution yang diusung dalam Pilgub Sumatera Utara. Terkait hal ini, PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk mengusung Kaisang dalam Pilgub Jawa Tengah. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyebut partainya mengkaji sejumlah nama yang mumpuni untuk maju dalam Pilkada 2024. Nama Kaisang Pangarup masuk pertimbangan karena elektabilitasnya dinilai bagus berdasarkan hasil survei di Jawa Tengah. Nama Bobi yang muncul dalam Bursa Pilkada juga tak luput dari perhatian PDIP. Puan mengatakan, hingga kini, PDIP masih membahas jumlah nama sebelum mendeklarasikan dukungan di Pilkada termasuk nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Kalau ada nama-nama lain atau ada pertimbangan untuk kemas bodi? Bisa aja. Tapi belum diputuskan memang? Belum ada keputusan, tapi bisa saja. Pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga akan muncul nama Pras Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Bobi diketahui telah mengantongi dukungan dari lima partai politik jelang Pilgub Sumut. Sementara KAESAK telah direkomendasikan oleh internal partai PSI di Jakarta sebagai salah satu nama yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV.